Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Tuhan kami, jika sekiranya ada di antara kami pada malam hari ini yang sedang sakit, maka sembuhkanlah dia. Jika ada yang empunya hajat, punya permohonan dan permintaan kepadamu, kabulkanlah hajatnya. Sesiapa di antara kami saat ini yang sedang menghadir masalah masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Bantu dia dan beri dia, Ya Allah, jalan keluar daripada segala masalah yang dihadapi. Sesiapa di antara kami, Ya Allah saat ini yang sedang ditimpa musibah. berilah ia kesabaran menghadapinya. Dan berikan kepadanya pengganti yang lebih baik daripada musibah yang menimpainya. Jika ada di antara kami yang sedang putus hubungan. Putus hubungan silaturahimnya. Sudah tidak bertegur siapa sesama mereka. Satukan semula mereka, Ya Allah. Beri mereka kelapangan hati, lapang dada, untuk saling memberi maaf di antara mereka. Dan lebih daripada itu, Ya Allah, jangan biarkan ada kesalahan pada diri setiap seorang daripada kami saat ini yang berdosa. Melainkan Engkau mengampuninya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Ya maaf yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersuah semula. Dan kita masih akan bicarakan. Kelebihan, kehebatan, nilai kalimat Tauhid. La ilaha illallah. Di mana seseorang yang mati karenanya dijamin masuk surga. Sesiapa yang akhir hayatnya sempat mengucapkannya, ia masuk surga. Sesiapa yang kalimah ini berada dalam hatinya. Setiap amal baiknya akan diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran berganda-ganda. Dan sesiapa bila kalimah Tauhid ini berada di dalam jiwanya. Jika sekiranya ia berdosa, maka ia layak mendapat pengampunannya. Dunia dan isinya tidak akan sebanding dengan kalimat ini. Seseorang mungkin boleh jadi kehilangan dunia dan isinya. Tetapi jika ia masih mempunyai kalimah La ilallah. Tempatnya di surga. Sementara sesiapa yang walaupun menguasai dunia dan isinya. Tetapi telah kehilangan daripada dirinya kalimah Tauhid. Waliyadubillah Tummanudubillah. Tempatnya di neraka. Bagi menyambung apa yang kita telah pelajari minggu lepas. Sebelum kita baca nota yang ada di tangan Nama sekalian. Saya ingin mengajak Nama sekalian. Dan tolong dirujuk. Di dalam Al-Quran. Surah Fatir. Surah Fatir. Ini tidak ada dalam nota. Jadi saya tambahkan. Tolong buka Al-Qurannya. Surah Fatir ayat yang ke-10. Surah Fatir ayat yang ke-10. Surah yang ke-35. Ayat yang ke-10. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Mankana yuridul issata falillahi il-issatu jami'ah. Ilaihi yas'adul kalimu t-tayyib. Wal'amalu salihu yarfa'uhu. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. perjemahannya mangkana siapa sahaja adalah ia yuridu menghadaki ala izzah kemuliaan keagungan kekuatan keperkasaan falillahi maka bagi Allah sahajalah milik kepunyaan Allah sahajalah ala izzah segala kemuliaan segala keagungan jami'an semuanya segala kemuliaan hanya milik Allah dan sesiapa yang inginkan kemuliaan carilah daripada Allah sesiapa yang saja yang mencari kemuliaan keagungan kemegahan tapi bukan dari Allah menggah ingin kuasa tapi dengan harta tidak akan kemana Fir'aun itu kurang kaya apa namrus itu kurang kuasa apa sangat kuasa tetapi apa yang berlaku yang menimpa yang menimpa keduanya kehinaan bagaimana manusia yang dipuja diagungkan didengar dan diikuti segala arahannya oleh ribuan rakyatnya tanpa ada yang berani menentang tapi akhir hayatnya macam mana Fir'aun Namrus Korun Hamad hina kan kemana hilangnya kemuliaan ya hilang karena ia menyandarkan kemuliaan bukan kepada Allah dicari bukan dari Allah Allah dah beritahu jika kamu ingin benar-benar huya dan perkasa agung carilah daripada Allah kerana segala kamu itu hanya milik Allah itu poin pertama kemudian yang kedua tengok ilaihi yasadul kalimayib ilaihi kepada ya kepada Allah yasadu naik memanjat suhadai yasadu itu mana naik memanjat misadun itu kan lift bahasa sebelumnya bahasa misad kita kata lift kan alat untuk kita naik ke atas yasadu naik kepanjang ilaihi kepada Allah al-kalimut ta'yib kalimah ta'yibah semua ulamak tafsir kalimah ta'yibah ini kalimah tauhid satu di antara ini kalimah la ilaha illallah dia naik pada Allah sedangkan amal soleh sedekah kita berbakti kita kepada orang tua berkeluarga kita berjiran kita solat zakat haji kita dikir wirid kita tolongan kita pada orang yang memerlukan budi kita pada amal soleh dia bukan naik kepada Allah tapi yarfa'uhu dia mengangkatnya dia ini siapa ada yang berarti dia itu merujuk pada Allah Allah yang mengangkatnya karena amal soleh tidak boleh naik sendiri kepada Allah dan ada juga ulama tafsir dia di sini bukan Allah tapi dia itu yang tauhid kalimah tauhid yang mengangkat amal soleh hingga sampai kepada Allah bermakna amal soleh sebanyak manapun jika pelakunya tidak ada kalimah amal soleh tidak dapat terangkat ibaratnya terlongguk di bumi amal sudah betul tapi bagaimana boleh tidak sampai pada Allah karena tidak ada yang mengangkatnya apakah yang boleh mengangkat mendorong amal soleh naik ke atas ibaratnya hingga diterima oleh Allah tauhid sementara tauhid tidak perlu diangkat dia panjat sendiri kalimah tauhid ini ada tenaga sendiri ada energi sendiri boleh naik sendiri tak perlu ada yang mengangkatnya tapi sholat zakat ibadah yang macam-macam ibadah ritual ibadah sosial tak boleh naik sendiri pada Allah kena ada yang mengangkatnya ibaratnya macam challenger pesawat angkasa lepas challenger ke discovery ke soyuz rusia tak boleh naik sampai ke ISS international space station tak boleh kena ada roket yang menolaknya tengok sebelum discovery itu naikkan diluncurkan roket yang menolak tanpa roket yang menolak tak boleh naik di sini bawah Allah katakan sebagai boleh panjat naik sendiri tanpa ada yang mengangkatnya sementara amal soleh baru terangkat naik ke atas jika ada yang mengangkatnya dan yang mengangkat kata itu yakni bawah itu amal soleh Masha'allah dan orang-orang yang membuat makar buat tipu daya yang jahat bagi mereka azabnya yang sangat keras dan tipu daya orang-orang ini dia akan binasa cuma sekalian kesimpulan sederhana daripada ayat ini kita bicarakan dari aspek tauhidnya sesungguh kalimah syahadah yang la ilaha ilallah ia merupakan zikir yang paling afdal se-afdal afdal zikir selepas Al-Quran zikir yang paling utama kalimah la ilaha ilallah kalimah tauhid bawahnya bacaan Al-Quran Al-Quran so baca Al-Quran itu zikir yang yang hebat tapi masih kalah hebat dengan zikir kalimah la ilaha ilallah wahiyya atkalu syai'in film izah kalimah tauhid kalimah yang sangat berat timbangannya di dalam mizan nanti ini telah kita pelajari hadisnya pada seri yang lepas berikan satu uman kalimah tauhid hanya letakkan dalam envelope yang kecil angkau yang kecil dosa 99 kontainer ditimbang envelope yang kecil yang lebih berat kalimah tauhid yang boleh menghapuskan segala kesalahan bagi pelakunya dan dosa watu jadidul iman kalimah tauhid yang boleh memperbaharui iman seseorang jadi jika kita ingin dosa dosa kita terampun dihapuskan tolong tolong baca banyak banyak hayati sungguh sungguh kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah kita sedang ditipu musibah mungkin musibah itu kerana kesalahan kita kita sakit tak sembuh sembuh mungkin itu karena kesalahan kita ya kalau lah musibah itu sakit itu kerana sebagai balasan akibat kesalahan kita penawarnya ya besihkan dahulu kesalahan itu hapuskan macam mana hapuskan kesalahan istifar banyak banyak baca tauhid kalimah tauhid mungkin astagfirullah adzim atau baca la ilaha illallah kata seperti mana yang diucapkan Nabi Yunus kan Nabi Yunus telanda ikan dan itu balasan Allah kerana kesilapan Nabi Yunus apa Nabi Yunus ucapkan dalam perut ikan la ilaha ilaha anta kalimah tauhid subhanaka kalimah tauhid ini kuntu minazulimin mengakui kesalahannya Nabi Yunus tak kata astagfirullah tak ada Nabi Yunus dan perikan tak kata astagfirullah dia tahu dia berdosa tapi dan ingin dosa diampun tapi tengok yang dibaca la ilaha ilaha subhanaka subhanaka ini kuntu minazulimin bukan sekadar dosa kesilapan Nabi Yunus oleh Allah hapuskan ampunkan bahkan Yunus diselamatkan oleh Allah daripada mati dalam perut ikan diperintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus di pantai terdampar Nabi Yunus disana kenapa Allah perintahkan ikan untuk memuntahkan di pantai wahab boleh saja bila Allah kedaki Allah perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus di dasar laut kalau ikan memuntahkan Yunus di dasar laut Yunus mati juga tengok kesan yang luar dia daripada A kalimah dosa terampun bila dosa terampun yang musibah yang menimpanya yang mungkin karena dosa itu diangkat oleh Allah sakit mungkin karena dosa kita jadi jika kita mahu penyakit itu diangkat oleh Allah kesalahan itu diangkat oleh Allah kita berusaha untuk bersihkan diri bagaimana caranya salah satu yang paling pesan baca kalimah tauhid banyak-banyak la ilah ilah subhanak ini kuntu minazolemin la ilah ilah subhanak ini dihayati saya minta maaf ini karena tidak mudah mengubah tradisi itu tidak mudah mengubah keadaan kebiasan tidak mudah biasanya kalau orang ziarai orang yang sakit biasanya situ yang bukan-bukan dengan orang sakit itu diajak apalagi bila yang sakit masih boleh bercakap walaupun dia sepatah masih ditanya macam mana sudah berapa lama sudah macam mana rasa macam mana mana-mana ceritanya terpaksa sesakit itu cerita dari awal lagi cerita lagi dah penat cerita dari awal nanti datang lagi orang yang kedua tanya lagi cerita dia penat murah yang bukan cobalah dimanfaatkan untuk banyak istighfar untuk banyak zikrah dengan kalimah tauhid ingat ya hadis yang telah kita pelajari dahulu ya mas kan ketika kita kematian ini di awal-awal lagi salah satu tempat dan masa dikabulkannya doa yakni doa yang dipanjatkan di sisi jenazah atau di sisi orang yang sakit ya hadis nabi setiap itu bila kita sedang menziarai orang yang sakit pelan orang sakit atau kita tak ziah nabi kata jangan bercakap kecuali yang baik jangan berkata-kata kecuali yang baik karena malaikat akan mengaminkannya ya itu manfaatkan sebaik-baik jadi orang yang sakit dan bila kita berada dekat orang yang sakit itu fadilatnya luar biasa bagi yang sakit ya mungkin bahasa kasarnya Allah ingatkan sakit ini sebenarnya sebab dosa kamu sebab dosa kamu jadi kalau kamu ingin segera sembuh ya hapuskan dosa kamu ya Allah macam nak hapuskan dosa aku ya Allah macam aku nak dapat penggambi ya Allah ya bacalah kalimat Tauhid dulu Yunus aku hukum dia pelanda ikan dia bersalah lalu mengaku bersalah dosanya aku ampunkan aku selamatkan dia mati perut ikan karena dia kata la ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntu minazul itu peluang yang luar biasa itu Allah beri kita peluang untuk mendapatkan pengampunan bagi dosa kita tidak disuruh untuk kiamulai tiap malam untuk pergi haji untuk buat itu buat ini yang hanya duduk bareng di atas katel sambil memperbanyak istighfar dan kalimat Tauhid tengok bukankah itu rahman Allah sementara keadaan kita yang sedikit suasana kita itu yakni tempat dan masa yang mustajabah untuk berdoa karena apa yang kita doakan malaikat aminkan Masya Allah dan takkan yang ketiga kita yang menziarainya semata mereka nak Allah kata Allah mulai hadis Nabi bahasa yang mudah kita boleh jumpa Allah nak menemui Allah itu di sisi di dekat orang yang sakit ya maknanya bukanlah kita tempat orang sakit kalau kita cari di mana Allah di sebelah bukan kita benar-benar di tempat yang sangat hampir dengan Allah manfaatkan itu untuk berdoa berlatihlah kita untuk selalu jumpa Allah setiap kita pasti punya keinginan yang kuat untuk jumpa Allah melihat Allah di akhirat dan Nabi telah memberikan kita panduan seakan-akan ya kalau kamu ingin jumpa Allah melihat Allah di akhirat berlatihlah rajin-rajin semasa di dunia ya rasul macam mana kita nak berlatih jumpa Allah di dunia ya amat sesolat boleh jumpa Allah mesti ada orang sakit boleh jumpa Allah masalah tengok kita tahu kita boleh menghapuskan dosa kesalahan dan boleh memperbaharui iman dan semasa orang muslim melafazkan kalimah ini mengucapkan kalimah ini la ilah ilallah fa'innaha tas'adu ilas sama kalimah ini akan memanjat naik ke langit naik sendiri tanpa ada sesiapa yang menolaknya yang mengangkat yang menariknya kan ini kalimah ta'ufid kalimah Allah la ilah ilallah panjat sendiri punya tenaga sendiri berbeza dengan amal ibadah yang lain tak mampu nak naik selagi tidak ada yang menolak ke atas dan yang mengangkat amal soleh sehingga boleh sampai beratuh karena ta'ufid mana-mana ibadah yang tidak berdasarkan ta'ufid tertolak contoh kecil solat rajin solatnya betul ikut sunnah tapi riyak kan ditolak riyak itu mananya lawan ta'ufid kan riyak itu lawan ikhlas ikhlas itu ta'ufid tolak orang percaya Allah itu punya anak namanya Isa lalu disebah Isa itu sebagai anak Tuhan juru penyelamat ditolak seluruh amalnya walaupun dia mungkin pernah wakaf pulau jasanya pada masyarakat banyak sumbangannya ibarat sosialnya dia wakaf hospital karena kaya raya hidupnya dihabiskan untuk amal bakti pada masyarakat kerja sosial tapi karena dia yakin Isa itu anak Tuhan dan bisa sembah kong amalnya patah semuanya sebaliknya jangankan amal yang banyak seperti itu amal soleh yang sikit pun jika dilakukan atlet tauhid ditolak amal ditolak ke atas oleh tauhidnya jumpa Allah subhanahu wa ta'ala tengok dengan kalimat tauhid itu yang boleh naik sendiri ke atas ia boleh membuka hijab yang ada di langit jangan sekalian langit ini berpintu pada pintu-pintunya itu jelas Quran ada pintu-pintu langit Nabi Muhammad SAW ada pengalaman ketika Meruj setiap langit ada pintu langit pertama nak kedua ada pintu ada pintu ya tauhkah kita kunci yang boleh membuka pintu-pintu langit itu ialah kalimah tauhid bila kalimah tauhid tulus ikhlas dia naik semua pintu terbuka 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 tak mampu nak terus menutup karena ini tauhid nak lalui ini berlaku di alam hatta tasila illahi jalla jallalu si kalimah itu sampailah diterima oleh Allah SWT wahya afdalul a'mal kalimah tauhid ini amalan yang paling utama ta'fadul muslimah minah syaitan rojim kalimah ini boleh menjaga melindungi memelihara orang islam daripada gangguan syaitan gajarannya digadakan bahkan mengatasi pahala memberikan hamba sahaya dan sesiapa yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan maka diharamkan atasnya neraka haram neraka membakar hanya empat patah kata terdiri pada dua belas huruf yang terbina pada tiga huruf asal lam alif dan hak tapi punya keajaiban yang luar biasa sekarang kita semakin nampak setelah kita mengatasi betapa dasarnya keajaiban nilai 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 yang sangat mulia patutlah dalam hadis-hadis yang telah kita berada siri-siri yang lepas orang yang mati karena membilainya orang yang mati karena mempertahankannya orang yang berkara masuk surga dosa sebanyak manapun ada kalimat tau dia ampun yang mengucapkannya masuk walaupun ia berzina dan mencuri kata nabi yang telah kita pelajari sangat-sangat berharga seperti mana yang saya sampaikan sebelum ini tujuan saya menyampaikan ini poinnya agar kita benar-benar dapat menilai kalimat tauh itu sebagai semestinya dengan cara semestinya agar kita dapat mengakui merasakan betapa daksatnya betapa tinggi nilai kalimat tauhid sehingga kita sanggup melakukan apa saja untuk sentiasa dapat memilikinya menjaganya dan tidak rela kehilangannya walaupun dengan cara apa sekalipun itu tujuan saya tujuan kita pelajari ini sebab kalau kita tak tahu nilainya ya mudah orang tak apa kalah hilang tak apa kalau lah katakanlah beg tangan kasut lebih dianggap bernilai daripada kalimat tauhid pasti dia akan lebih kecewa bila kehilangan begnya daripada kehilangan kalimat tauhidnya ini masalah oh saya saya rugi sungguh saya kehilangan ini saya rugi berniaga berpuluh ribu saya rugi tak tahulah eh habislah saya betul wang ringgit itu ada nilainya bagi kita tapi nilainya tidak sebanding tidak seberapa berbanding nilai tauhid hanya mungkin kita belum dapat menilainya dengan yang semestinya sebab ini memang kaitannya dengan ilmu kefahaman dan keyakinan barulah minta maaf ya barulah setiap kita nanti akan tahu nilai sebenar kalimat tauh itu seagum mana sebesar mana minta maaf bila kita sudah tidak lagi di alam dunia ini bila seseorang diambang kematian sudah boleh nampak rupanya setinggi ini nilai kalimat tauhid rupanya sebesar ini nilai dunia isinya tiba-tiba dunia isinya tidak ada nilainya sama sekali waktu itu betul betul dapat dirasakan lebih lagi di alam banyak lebih di akhirat penyesalan semua manusia yang menyesal di akhirat itu karena dahulu tidak punya tauhid tidak punya tauhid bukan tidak beramal yang beramal banyak pun bila tak punya tauhid menyesal memang betul bahwa yang beramal punya tauhid tapi tak beramal menyesal iya betul tetapi orang yang tak ada amalan jumpa Allah tak ada amalan bahkan ada dosa selagi tauhid tidak terbatal jika Allah kendaki orang itu disiksa terlebih dahulu di neraka bila Allah kendaki Allah ampunkan dan masukkan dalam surga akhirnya surga juga itu kan dalam hadir yang kita telah pelajari pada siri-siri yang lepas sebab itulah yama sekalian Allah subhanahu wa ta'ala disini memulakan ayat tadi fatir ayat 10 tadi dimulakan dengan siapa saja yang menghendaki kemuliaan keagungan keperkasaan makasinya milih Allah lah bagi Allah sajalah kepunyaan Allah sajalah segala keagungan dan keperkasaan ini bermakna siapa saja manusia yang inginkan kemuliaan dan keagungan dan tidak ada kehinaan yang akan menimpanya walaupun sesaat walaupun kecil hendalah ia mentah hati Allah bersandar harap hanya pada dia sahaja karena kemuliaan itu hanya bersungguh kemuliaan yang sebenarnya itu hanya bersumber daripadanya sama ada di dunia maupun di akhirat kesenangan kebahagiaan kemuliaan yang tidak bersumber daripada Allah menggantungkan kekuasaan kepada kekayaan akan sirna tiba-tiba bila-bila masa akan sirna bila-bila masa jangan sekalian untuk menjelaskan ayat ini saya ingin sampaikan satu riwayat daripada Rasul SAW riwayat ini dikutip oleh Ibnu Katir dalam kitab tafsirnya dan riwayat ini bersumber dari para sahabat Ibnu Mas'ud Radiyallahu begini kata Ibnu Mas'ud Innal Abdal Muslim sesungguhnya seorang hamba Muslim seorang hamba yang Muslim apabila dia berkata Subhanallah wabi hamdih walhamdulillah wa ilaha ilallah Allahu akbar tabarok Allah saya ulangi tolong ya ini penting amalan yang tidaklah susah amalan yang ringan yang mudah tetapi punya fadilat yang luar biasa bagi kita yang mengamalkannya saya ulangi yang melihat Ibnu Mas'ud berminilah begini apabila seorang hamba Muslim mengucapkan atau mengatakan Subhanallah subhanallah wabi hamdih walhamdulillah wala ilaha ilallah wallahu akbar tabarakallah lima lima ucapan ini kalimat tau saya ulangi subhanallah wabi hamdih walhamdulillah wala ilaha illallah tiga wallahu akbar keempat yang kelima tabarakallah apa yang berlaku kalau kita ucapkan begitu ya mas sekalian ya karena ini hadis nabi jadi saya ajak ya mas sekalian ya tolong baca sama-sama ya walaupun tak perlu di on kan dia punya audio ya sebelum saya tunjukkan apa fadilatnya bila kita mengucapkannya mari kita ucapkan sama subhanallah wabi hamdih subhanallah wabi hamdih walhamdulillah wala ilaha ilallah wallahu akbar wallahu akbar tabarakallah bila kita ucapkan lima perkara ini apa kan ada seorang malaikat yang ditugaskan khas oleh Allah untuk segera mengambil kalimat yang kita ucapkan tadi memungut mengambil ya mas tidak perlu bingung ya kalau semua orang mengucapkan sentak 10 ribu sentak lu malaikat seorang macam mana kan bingung sibuk apalagi yang mengucapkannya itu tersebar seluruh dunia macam mana ya jangan fikir begitu malaikat ini melihat bumi dan isinya mungkin adalah hanya sebetul sebutir apa kan namanya lah kuman agaknya terlalu kecil malaikat akan ambil akan kutip akan pulut kalimat tadi fa ja'alahunna tahta janahihi Allahu akbar lalu malaikat meletakkan kalimat lima kalimat yang kita baca tadi diletakkan di mana di bawah kepaknya di bawah sayapnya di bawah wingnya malaikat kan punya sayapnya sekalian dalam surah fatir Allah menyatakan malaikat ini ada yang sahab dua dua ada tiga tiga empat empat hinggalah enam ratus itu malaikat Jibril punya sayap yang terbanyak enam ratus bayangkan kenapa ya karena mereka yang paling mulia tugasnya paling berat perlu pergerakan yang pantas yaitu kekuatan yang luar biasa enam ratus lihatlah kapal tebang ada kapal tebang dua injin laju kalau empat injin lagi laju kalau enam injin bagaimana kalau ada pesawat terbang ada seratus injin jadi Jibril kepak luar biasa diletakkan di bawah kepaknya bawah sayapnya kalimah tadi segera tak menunggu masa dah apa yang dilakukan sebetulnya summa su'ada bihinna ila sama lalu malaikat yang membawa mengutip kalimah lima kalimah dia tadi dibawa dengan kepak jadi naik ke langit su'ada itu naik sampai bambak itu ke langit la yamurru bihinna ala jam'in minal malaikah dan tidaklah malaikat yang membawa lima kalimat tadi melewati seluruh langit tujuh lapis langit dan menjumpai kumpulan kumpulan malaikat disana kan malaikat ini penduduk langit bila malaikat ini lalu menemusi tujuh lapis langit dan melewati kumpulan ramai rumbungan malaikat yang duduk disana apa yang mereka ada oleh malaikat yang duduk di tepi laluan malaikat yang membawa lima kalimat tadi Allah 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 melainkan semua malaikat yang melihat yang bahasa kita yang duduk di tepi jalan kanan kiri laluan malaikat yang semuanya beristighfar semuanya beristighfar mohon ampun mohon ampun buat siapa bagi orang yang mengucapkannya rugi demi Allah rugi demi Allah rugi sebenar-benar rugi jika Allah telah memberi peluang seperti ini melalunya lalu kita sia-sia kadang tidak ada malaikat di langit yang jumlahnya Allah saya mahu mengetahui yang dilalui oleh malaikat dilewati oleh malaikat yang membawa kalimah semuanya istighfar memohon keampunan buat kita yang mengucapkannya patutlah tadi dinyatakan di depan kalimah tauhid boleh menghapuskan dosa dah lah kita kata la ilah ilah subhanak itu minta itu kalimah tauhid yang niat kita minta ampun malaikat pula mohon kabur yang jumlahnya tidak terkira jangan sampai malaikat lalu depan rumah kita tak ada yang nak dia kutip ini malaikat khas maaf kalau ada suruhan kabinet menteri ada tugas khas ini malaikat pun ada malaikat portfolio dia apa tugas tugas khas dia tak ada tugas lain bukan menurunkan wahyu bukan mengatur hujan bukan mencabur nyawa tak berduli itu bukan membuat kemampulan doa itulah tugasnya masya Allah fadilat beratkah beratkah mengucapkan lima patah kata subhanallah wabihamdi walhamdulillah wala ilaha ilallah wallahu akbar tabarakallah kan tidak berat tapi fadilatnya seperti itu hatta yaji'a bihinna wajhar rahman azza wajallah sehingga malaikat itu akhirnya sampailah pergi jauh hingga akhirnya sampai jumpa dengan membawa lima kalimat yang kita baca tadi menemui Allah azza wajallah lalu ibnu mas'ud yang mereka diwati ini membaca surah fatir ayat sepuluh tadi jika jamaah tanya bila kita membacanya berapa kali kita membacanya Nabi tidak beri penjelasan dan tidak memberikan ketentuan khus maknanya bila-bila masa dimana sahaja dalam keadaan yang ya terpulang pada kita perlukah bersuci ambil budu tidak perlu perlukah sambil duduk juga tidak karena tidak ada peraturan yang dijelaskan ini adalah cara beramal yang kita diberi kebebasan untuk mengamalkannya karena Nabi tidak merupakan cara-cara kaifiah tertentu untuk mengucapkannya tentang masanya tentang keadaannya dan sebagainya mungkin sambil sementara baringkan kepala nak tidur belum mengantuk belum mengantuk mana boleh tidur pasti tak boleh tidur belum mengantuk pasalannya baca subhanallah alhamdulillah walhamdulillah wa la ilah 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 kutip malaikat berebut ya maklum Allah tak beri kita kemampuan untuk miliar malaikat kalau Allah beri kemampuan miliar malaikat lalu malaikat asyik datang menemui kawan kita menemui jiran kita mengutip itu sedang dia tak lalu daripada kita tak dapat tak mengutip apa karena kita tak ada yang nak dikutip ruginya kita wah dengan itu kita berhak mendapatkan pertolongan istighfar yang dilakukan oleh malaikat penduduk langit ya Allah ampunilah dua seorang mengucapkan bagaimana Allah tak ampun kita sendiri minta ampun semua malaikat pula mohonkan keampuan buat kita bagaimana dosa kita tak terampun dan bila dikaitkan dengan musibah boleh boleh jadi musibah yang kita alami kesusahan yang kita alami sakit yang kita alami yang mungkin karena dosa kita mungkin jika ia benar-benar karena dosa kita kita sebenarnya bukan hanya ingin sehat bila sakit kita lebih yang lebih kita inginkan terampunnya dosa sebab bila terampun dosa penyakit itu Allah akan sembuhkan sendiri karena memang penyakit itu karena dosa yang kita lakukan bila penyebabnya sudah tidak ada dosa sudah hilang sendiri apa kata jika kita hanya minta sihat tanpa minta ampun boleh jadi Allah hilangkan sakitnya kita jadi sihat tapi dosa kita tak terampun nikmat kah itu rahmat kah itu bukan itu bukan rahmat itu bukan nikmat itu istidraj dan alangkah menderitanya alangkah sedihnya jiwa ini bila rupanya benda yang kita suka itu merupakan istidraj daripada Allah dan bukannya rahmat terampun dosa itu lebih besar artinya lebih penting daripada terangkatnya musibah begitulah maksud saya apalagi bila musibah itu penyebab utamanya kesalahan kita dosa kita dan Allah beri kita cara yang mudah untuk mendapatkan pengampunan kalimah tauhid saya ingin tegaskan sekali tadi Nabi Yunus melakukan kesalahan menurut Allah lalu Allah hukum dia bahwa dia ditelan di ikan Nabi Yunus menyadari kesalahannya tapi tengok yang dicat Nabi Yunus bukan Allahumma fila ta'ra bifili bukan dia kata la ila ila anta tiada Tuhan yang beras bambilan engkau ya Allah subhanaka masuci engkau ya Allah ini kuntu minas zalimin dia mengaku bersalah dengan ikhlas turut islah tanpa syarat tanpa menyalahkan orang lain dia tak kata ya Allah benar ya Allah habang ini bersalah tapi tauh tak aku basah ini pasal dia tak 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 ada tapi dia lebih menumpukan keisahan Allah dia ampun dosanya walaupun dalam ucapan Nabi Yunus itu tak ada kalimat Robby pilih tak ada bukan dia nyebut Robby tak boleh tapi tengok betapa mustajabnya betapa dahsyatnya kalimat tauhid untuk menghabuskan segala kesalahan rupanya rahsianya seperti ini ada malaikat yang berjawatan tugas-tugas khas yakni mengutip memugut mengambil lima kalimat tadi daripada pengucapnya lalu letakkan di bawah kepaknya terbang tinggi namun Allah subhanahu wa ta'ala menemusi tujuh lapis langit melewati kumpulan malaikat yang tidak terkira jumlahnya dan setiap malaikat yang dilewati akan memohon pengampunan bagi pengucapnya bagi pengucapnya tentulah ini bukan perkara yang boleh kita anggap remeh kita anggap tak apa tapi itulah kadang-kadang bekal agama ini memberikan satu apa ya amalan yang ringan yang kecil tetapi punya fadilat yang sangat besar dan hadis ini sahih yang masih lain sebabkan salah satu ciri hadis tak sahih itu yang ini bila cerita tentang amalan yang sedikit tetapi punya gajaran yang sangat besar itu salah satu cirinya tapi tidak semua sebab hadis ini sahih dikitip oleh Imru Qatib dalam kitab jadi marfuq lah hadis ini maksud saya begitu maksud saya begitu faham ya mari kita amalkan tidak mudah jadi saya ulangi lima kalimat itu subhanallah wabihamdi walhamdulillah walailah ilallah walallahu akbar sabarokallah ada wa ya sabu wa semua disamu subhanallah wabihamdi walhamdulillah walailah ilallah walallahu akbar sabarokallah sabarokallah itu maknanya maha banyak keberkatan atau kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan Allah ini bukan sedikit tapi sangat banyak tak terkira jumlahnya tak terkira jumlahnya pengampunan Allah ini sangat luas sangat banyak melebihi daripada dosa hamba-hambanya jika dosa hamba ini memenuhi bumi ruang bumi dan langit lalu datang Allah minta ampun Allah kata aku menemui dia dengan pengampunanku lebih besar daripada itu bahasa mudahnya jika semua orang berdosa dan dosanya memenuhi bumi dan langit mohon ampun serentak lalu lalu ampunkan semuanya bahasa mudah minta Allah bisa stok pengampunan jangan fikir Allah akan kehabisan stok pengampunan nampaknya minta ampun dan minta dosa nanti aku tak dapat kebahagian pengampunan karena stok pengampunan tidak suci Allah daripada kehabisan stok pengampunannya ini untuk menguatkan pemahaman kita terhadap nilai kalimah Allah sambungan dari apa yang kita pelajari minggu lepas tentang hadis tersebut tersebut baik jamaah sekalian sekarang mari kita lihat nota yang ada di panjamah itu saya bacakan dan kita pelajari sama pada siri yang lepas atau siri pertama kalau tidak salah kita pelajari hadis abudar al-gifari dengan bagian paragraf yang kedua itu abudar al-gifari itu yang kita pelajari nabi bersabda man qalala ilallah dahla janah apa yang baca lelah surga lalu abudar berkata adakah masuk surga juga orang itu walaupun dia pernah zina dan mencuri ya masuk tiga tiga kali abudar tanya tiga kali nabi jawab dengan jawapan yang sama bahkan nabi kata roh lima angku abudar pitar kalau bahasa kasusnya celaka langgu wabudar abudar kata tiga kali kau masih tak percaya sebenarnya kamu percaya sebab bagi abud bukan rasa pelik macam orang berzina boleh masuk surga mencuri kerana la ilah ilallah rupa-rupanya kehebatan la ilah keagungan la ilah ilallah ini tak dapat dikalahkan oleh dosa zina dosa mencuri sekalipun betul zina mencuri itu dosa besar tapi tak mampu mengalahkan tak mampu menghilangkan kehebatan la ilallah salat baik itu yang kita jadi kita akan baca pada keberikutnya ini dan kita dapat mengambil kesimpulan hulasuh hulasuh beberapa faedah kalimat la ilah ilallah seperti berikut ini terus kesimpulan saja yang pertama apa faedah la ilah ilallah yang pertama baro baro atum minash syirki kalimah la ilah ilallah ini kalimah yang dapat membebaskan seseorang itu baro ah itu bebas membebaskan seseorang daripada syirik kalimah kalimah la ilah yang diucapkan dengan tulis ikhlas itu dapat membebaskan pengucapnya memedikakan membersihkan pengucapnya daripada dosa syirik sedangkan dosa syirik itu ibu segala dosa besar yang jika tidak mohon ampun oleh Allah di akhirat pasti akan disiksa yang boleh menghilangkan menghapuskan dosa syirik hanya kalimah tauhid yang ikhlas sholat tidak mampu menghilangkan syirik puasa tidak mampu menghapuskan dosa syirik bahkan orang yang masih ada syirik dalam hatinya sholatnya ditolak puasanya ditolak macam mana dapat menghapuskan dosa syirik yang boleh mengeluarkan kalimah tauhid dengan ikhlas jadi kalimah la ilah itu dipahami diyakini dimantapkan dalam hatinya bahwa yang mengatur segala-galanya yang memberi yang menarik menghidupkan mematikan memberi kesenangan menimpakan kesusahan memberikan penyakit menurutkan hujan menurutkan maru segala-galanya yang berat ditakuti dipatuhi hanya dia yang lain makhluk ingat dahulu pernah kita pelajari teori beritahu pada Allah ini sangat mudah dari segi teorinya sangat mudah saya pernah buat satu lakaran bentuk cross coba buat lakaran geometri bentuk cross macam salib yang garis titik paling atas yang paling atas ini Allah kita tulis Allah garis yang melintang yang kerah itu manusia al-insan yang bawah kita letakkan al-makhlukat makhluk selain kita jadi di atas Allah di bawah yang melintang itu kita manusia yang di bawah itu makhluk selain kita bumi langit matahari bulan bintang segala-galanya pokok batu apa maksudnya hubungan kita dengan Allah yang ini hubungan ke atas hubungan kita adalah hubungan menyembah mengabdikan patuh taat berharap semuanya rasa takut hanya pada dia berharap ini kepada Allah dan yang ada di atas kita hanya satu dia Allah karena di atas kita maka kita kebenaran mesti sikap kita memohon sujud patuh dengar tak boleh menentang dan kita setiap hanya hamba faham itu ada kita selama kita karena kita berada di dalam tingkat yang sama sebaris sesama kita hubungannya tak boleh memuji memuja tak boleh memuja tak boleh minta apa murah rezeki mana boleh minta disembuhkan penyakit mana boleh sesama kita boleh hubungannya saling tolong menolong kasih mengasihi hormat menghormati tidak boleh memuja karena sama dan juga tidak boleh menzalimi karena tarafnya sama tak boleh menghina tak boleh memperhambakan tapi juga tidak boleh memujanya karena tarafnya sama orang yang memuja manusia dah jatuh syirik mempercayai orang itu boleh murahkan resi kita orang itu kalau kita boleh bawah asmara kita syirik atau kita menzalimi kita perhambakan dia kita tindas dia kita hina dia dosa juga karena hubungannya sama level yang ini mesti menghormati menyayangi mengasihi tidak boleh menindas menaniaya mengejek mengejek ada pun yang di bawah kita hanya satu bumi dan langit dan isinya itu di bawah kita hubungan kita kepada alam hubungan 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 memanfaatkannya kita di pesilap untuk menerokainya kita terokai hutannya kita manfaatkan kayunya kita terokai dasar lautnya kita keluarkan reskinya di sana kita gali buminya kita keluarkan mineralnya dan sebagainya kita ratakan bukitnya mungkin asal jangan berlebihannya kita ubah jadi penempatan penempatan mewah silah karena memang hubungannya kita pemerintah dan dia kita kuasai jangan kita meletakkan diri kita di bawah makhluk yang menyebah batu makhluk telah meredahkan makhluknya lebih daripada batu batu itu makhluk di bawah kita kenapa kita jadikan Tuhan orang sembah lembu hina sungguh lembu itu kata Allah baik manusia kuasai lembu jangan berilah dikuasai di lembu ini adalah tuntutan yang paling basic daripada kalimah bila itu yang basic ini kita praktikannya masalah kita merdeka bebas daripada syirik hebat ini wahiyah kalimat takwa takwa ikhlas kalimat tauhid itu kalimat takwa kalimat takwa nama yang lain atau kalimat batul ikhlas betul watta tauhid ya in in Allah ta'ala khalakal khalqah karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala makhluk wa arsalar rusulah dan Allah telah mengutuskan beberapa rusul dan utusannya wa anzalal kutubah hak itu tak ada ya hak itu tidak perlu wa anzalal kutubah li ajliha dan Allah menurunkan kitab-kitab samipun li ajliha semata-mata kerana kalimat tauhid Allah cipta makhluk semata-mata kalimat tauhid ini kita kita pelajari kata ibn Qayyim dan kita bisa dulu ma'at tempuh hari bumi langit dibina oleh atas dasar kalimat tauhid sifat semula jadi cipta Allah kalimat tauhid itu kita pelajari para rasul diutus oleh Allah pun tujuhnya satu mengajak manusia mengisahkan Allah Allah turunkan kitab-kitab samawi pun isi kandungannya yang terpenting sekali membimbing manusia menyeru manusia mengisahkan Allah dan kerana kalimat tauhid juga Allah menyediakan negeri pembalasan pahala dan tempat balasan seksa Allah setidakkan surga Allah setidakkan rakyat itu pun kerana kalimat la ilallah siapa yang ada kalimat Allah untuk diuji ini ada orang ilallah oh ada masuk surga ada orang ilallah tak ada masuk neraka betul betul kerana ilallah surga dicipta neraka dicipta sebagai balasannya dan dengan sebab kalimat tauhid juga para rasul diperintah oleh Allah untuk berjihad berperang mengorbankan harta bedanya jiwa raganya ramai yang gugur di bedan perang dan matikan bila kalimat ini syahid masuk surga tanpa kisah subhanallah masuk surga tanpa kisah bila matinya mempertahankan kalimat tauhid subhanallah itu satu sebab itulah bila terlintah dalam fikiran kita dalam hati kita lintasan lintasan hati terlintasan pikiran yang tak layak bagi Allah segeralah mengucapkan kemudian mengucapkan kalimat tauhid selepas kita menyadari apa yang kita itu salah tak layak bagi Allah katakan begitu contoh kita merasa kita itu perasaan namanya perasaan kita merasa telah buat apa yang Allah suruh telah tinggal apa yang Allah tegah kita merasa bahasa mudahnya kita merasa jadi orang soleh tapi kenapa doa kita tak dikabulkan juga bahkan Allah seringkali menimpakan pada kita sesuatu yang kita tak suka sakit hilang barang gagal dalam raih cita-cita rugi dan perniagaan musibah satu silih berganti satu pergi satu datang sebegitu orang lain senang terus lalu kita temenung setan membisik kamu tengok coba apa untungnya kamu jadi orang yang baik sekarang kamu renungkan apa keuntungan yang kamu dapat dengan buat apa yang Allah suruh tinggal apa yang tegah kasih kamu ini sebagai bukti yang perbuatan tidak kamu itu tak betul tengok orang lain tak ada satu pun perintah Allah yang dia buat tak ada satu pun larangan Allah yang dia tinggal tapi tengok sihat tak pernah sakit berjaya tak pernah gagal untung tak pernah rugi lalu berdengar dengan diri awak berapa lama sampai hingga berapa lama lagi awak akan berada seperti ini apa untungnya kamu terus memohon pada Allah jika akhirnya tak dikabulkan apa untungnya kita pun sudah mulai iya nampaknya macam tak adil sebab setan pandai bisikan di jam sekalian bila begitu terlintah jafiira kita sudah kurang meyakilan Allah saya tak kata kita belum sampai menuduh Allah tak adil tapi sudah mulai kurang keyakinan kita akan keadilan Allah segeralah kita sedang dan baca atau terus saja baca yang Nabi Yunus baca segera ini sering berlaku tanpa merasa Allah tak adil merasa tak sepatutnya berlaku tapi berlaku merasa tak sepatutnya terjadi tapi tak terjadi bila dia sudah mulai mempertikaikan permuatan Allah sudah mulai mempertikaikan ketetapan Allah itu bahaya bahaya sungguh itu bisikan setan peragam yang paling dasar bagaimana supaya akidah kita tidak terus terlepas sikit sikit segera mengucapkan dilema ini karena kita sudah mulai syirik mempertikaikan kuasa Allah itu syirik saya nak tanya pada jangan sekalian dulu iblis dilanat oleh Allah apa punca dia di surga salah satu puncanya yakni kan dia mempertikaikan hak Allah memerintah dia suruh dia untuk suruh umat pada Allah suruh dia suruhan Allah itu benda yang betul yakni disuruh untuk suruh umat pada tapi iblis kata ya Allah patut aku sujud umat pada Adam makhluk yang kau cipta di peratan mana iblis sudah mulai mempertikaikan bahwa perintah itu tak sepatutnya seperti itu seakan iblis kata ya Allah tak sepatutnya engkau suruh aku sujud umat pada Adam semestinya surulah Adam itu yang patut yang masuk di akal kau suruh Adam sujud hormat pada aku tengok kerana inilah Allah murka lalu uhrus keluar kau keluar batal sahadahnya sama sekalian sahadahnya batal bila sudah mulai mempertikai akan keadilan Allah sudah merasa Allah tak sepatutnya itu sebab itu segala kita sedar dan terus jangan tunggu jangan tunggu masa terus saya ucapkan terus ucapkan Tuhan ya Allah kenapa aku tak begitu masuk kau ya Allah mana ya Allah engkau masuci daripada apa yang hambamu andaikan fikiran hambamu tadi sudah minta maaf kurang ajar hambamu tadi telah mempunyai lintas yang sudah kurang ajar padamu ya Allah mulut hambamu tadi sudah mengulakan kalimat yang tak sepatutnya terhadap mu ya Allah mahasuci mahasuci ya Allah daripada su'udhan atau apa yang terlintah dalam tengah hambamu mahasuci kau tak mungkin punya sifat seperti mana yang hambamu fikirkan tadi subhanallah hambamu salah ya Allah hambamu zalim hambamu sedar segera karena bahaya saja ingat ya syirik adalah ibu segala dosa besar obatnya penawarnya hanya satu aja kalimah tawahid penawarnya satu kalimah tawahid ini yang pertama sebab kalimah tawahid itu yakni baro atum minasyirki ia pembebas seseorang daripada sifat syirik apatah lagi ini apatah lagi bila Nabi bersabda inna akhwaf ma'ah hu'alaikum asyirkul asur sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan ke atas kamu sesuatu yang paling aku khawatirkan ke atas diri kamu yakni syirik kecil syirik paling kecil sahabat waktu itu kurang memahami lalu bertanya apa itu syirik kecil ya Rasulullah Nabi jawab Riyak Riyak itu syirik paling kecil yang Nabi paling takut menimpa umatnya karena tidak mudah umat Nabi Muhammad mengelak dari syirik kecil ini dari Riyak ini serang Riyak itu syirik kecil saya ingatkan diri saya sendiri bila dalam beramah tiba-tiba ibu Riyak atau Sum'ah dan kita sedar ini dah Riyak ini dah terus sajalah baca kalimah tauhid agar Allah ampunkan segera jangan tunggu masa lama lama karena dosa dosa besar ingat walaupun syirik kecil tapi dosa besar masuk kategori syirik kecil tetapi masuk dosa besar tambah air sebab itu kita tentu tak mau membawa bebanan seberat itu bila kita jumpa Allah tanpa kita sedari mungkin kita tidak mungkin kita tidak tak nak mungkin kita tidak tak nak beristighfar mau kita istighfar saya yakin kita mesti mau beristighfar masalahnya seringkali kita tak sedar yang kita baru saja melakukan dosa besar orang yang tidak menyadari yang ia baru melakukan dosa besar macam mana nak istighfar macam nak minta ampun syirik itu dosa besar dan orang melakukan syirik rupa ria jarang sekali menyadari yang itu ria jangan lupa ini telah bicarakan panjolib banyak dulu masuk tahun dahulu kita terpanjang ria tiga saudara kembar ini kita telah bicarakan dulu jauh sebelum covid dahulu tiga saudara kembar riak sung'ah pujuk ini tiga surah kembar bahannya luar biasa dahulu kita kaji saya masih ingat dengan ayat qur'annya dengan habisnya sangat bahaya dan orang sering kali tak menyadari bahwa ia sedang melakukan tak menyadari macam mana nak istighfar itu masalah jadi boleh jadi tidak ada orang yang tak mau istighfar bila dia salah masalahnya macam mana nak istighfar sedang dia tidak merasa besalah ini yang masalah besar kesalahan itu bukan kesalahan kecil besar dan untuk membebaskannya karena riak itu dosa besar jadi dia menjadi beban yang sangat berat bagi kita cara menghapuskannya kalimat tawhin yang tadi telah kita pelajari tadi hadisnya malekat sungguh menghampunkan menghampunkan kalimat tawhin dan kalimat tawhin yang mudah yang diamalkan yang dibaca oleh Nabi Yunus walaupun termasuk yang kita pelajari tadi Nabi Yunus sekelah itu jangan tangguh-tanggu ini bahaya sangat sembahaya bila kita melihat daripada kaca mata agama sangat bahaya bahaya karena kita telah melakukan dosa besar maknanya bertambah bebanan sangat berat nanti bila jumpa Allah tapi tanpa berlari jangan sekalian mudah-mudahan lah saya dapat mengambil manfaat daripada apa yang saya sampaikan malam hari ini kita melihat perkara ini sangat penting untuk kita fahami dan amalkan mudah-mudahan jamah pun dapat memanfaatkannya Alhamdulillah kurang lebihnya maafkan bila dijen oleh dalam lain kesempatan subhanak Allahumma wa bihamdita ash'alu an la ilaha ila anda astagfiruka wa atubu ilayta awam billahim ashaytanu rajee wa khas inna al-insana lafi khus inna al-lazina amah huwa amil as-salih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum